Intro Di antara banyaknya orang yang kita anggap teman dan kita anggap bahwa dia sangat berharga untuk kita Tak jarang ada seseorang yang tega mengkhianati kita Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denav Official Dan pada kesempatan kali ini, Denav Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Amigos Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya Let's go Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kehidupan keluarga yang harmonis Dimana di pagi itu si ibu menyuruh anak laki-lakinya yang bernama si Dart untuk segera menikah Karena sudah beberapa kali si Dart selalu menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya Lalu si Dart menjelaskan bahwa sebenarnya dia bukannya tidak mau menikah Namun ia mempunyai sosok gadis idaman yang ia impikan Dimana gadis tersebut harus berparas menarik dan mempunyai cara berpikir yang menarik Namun masalahnya si Dart belum menemukan sosok gadis yang seperti itu Ungkap si Dart Lalu di tengah-tengah obrolan Si Dart ditelepon oleh pamannya yang bernama Amar Untuk segera bersiap karena ada klien yang harus mereka temui Singkat cerita, si Dart dan Amar pun sampai di sebuah kafe Untuk bertemu dengan kliennya yang kita panggil saja dia dengan sebutan Simpun Ini parasnya Dimana disana Simpun mengatakan bahwa syarat untuk memulai kerjasama diantara mereka adalah Si Dart dan Amar harus mengetahui sejarah dari tanah yang ia miliki Sehingga ia pun mulai bercerita tentang asal-usul dari tanahnya Namun ketika Simpun sedang bercerita Tiba-tiba Tiba-tiba si Dart melihat sesosok wanita cantik Yang membuat dia kehilangan fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh Simpun Sehingga oleh karena si Dart yang tidak mendengarkan ceritanya Simpun pun tidak mau memulai kerjasamanya dan berlalu pergi Namun meski pada akhirnya mereka gagal dalam kerjasama dengan kliennya Namun si Dart sama sekali tidak menyesalinya Karena pada akhirnya dia menemukan wanita berparas menarik yang ia cari selama ini Dimana disaat itu si wanita yang bernama Isika ini Sedang dilamar oleh seorang pria yang menyukainya Lalu Isika mengatakan bahwa dia mempunyai satu pertanyaan Dan jika si pria bernama Ucok itu mampu menjawab pertanyaan dari Isika Maka Isika akan menerima lamarannya tersebut Sehingga hal itu membuat si Ucok senang karena dia yakin bahwa dia bisa menjawab apapun pertanyaan dari Isika Kejadian itu pun dilihat langsung oleh si Dart dan Amar Lalu Isika memulai pertanyaannya Dimana dia menanyakan tentang apabila dalam satu waktu ada tiga pria yang mencuri barang Isika Dimana satu pria mencuri HPnya Satu pria lain mencuri tasnya Dan satu pria lainnya lagi mencuri kalungnya Lalu mereka bertiga berlari ke arah yang berbeda Sebagai orang yang menyukai Isika Pencuri manakah yang akan si Ucok kejar Ungkap Isika Pertanyaan itu pun membuat si Ucok bingung dan berpikir Tentang barang apa yang paling penting bagi Isika Dari ketiga barang yang dicuri oleh para pencuri tersebut Dan setelah berpikir Si Ucok pun yakin bahwa barang yang paling penting bagi Isika Adalah kalungnya Karena setiap wanita sangat menyukai sebuah perhiasan fikir si Ucok Sehingga si Ucok pun mengatakan bahwa dia akan mengejar orang yang mencuri kalung Isika Lalu mengembalikan kalungnya kepada Isika Dan jawaban dari si Ucok itu ternyata Rejected Ternyata salah Sehingga si Ucok pun harus ditolak oleh Isika Kemudian setelah menolak si Ucok Isika pun pergi Dan Sidat yang tertarik kepada Isika Terus mengikuti Isika Kemana pun Isika pergi Lalu saat Sidat dan pamannya sedang mengikuti Isika Ia kembali melihat seorang pria yang mencintai Isika lalu melamarnya Dan seperti biasa Isika memberikan satu pertanyaan yang sama sesuai yang ia tanyakan kepada si Ucok Lalu si pria menjawab Bahwa ia akan mengejar orang yang mencuri tas Isika Dan jawaban itu ternyata Rejected Jawaban itu pun ternyata salah Sehingga si pria harus ditolak oleh Isika Dimana hal itu membuat Sidat yang melihatnya menjadi sangat senang Lalu Sidat kembali mengikuti Isika Sehingga Sidat kembali melihat orang yang berniat melamar Isika Dan seperti biasa Isika kembali menanyakan Sebuah pertanyaan yang sama kepada pria ini Dimana si pria ini menjawab Kalau dia akan mengejar orang yang mencuri hape Isika Dan jawaban itu juga ternyata Rejected Ternyata juga salah Sehingga hal itu membuat Sidat sangat senang Karena dia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Isika Namun Amar mengatakan Bahwa dari satu pertanyaan yang diberikan oleh Isika Hanya mempunyai tiga jawaban Dan ternyata ketiga jawaban tersebut Semuanya salah Sehingga apabila Sidat mengungkapkan perasaannya Isika akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Sidat Dan Sidat akan ditolak juga pada akhirnya Namun Sidat mengatakan bahwa dia tidak akan mengungkapkan perasaannya kepada Isika Karena dia mempunyai sebuah cara untuk mendapatkan Isika Dimana ternyata Cara yang dimaksud oleh Sidat dalam mendapatkan Isika Adalah dengan perjodohan yang dilakukan lewat orang tuanya Dan orang tua Sidat yang memang sudah sangat ingin melihat anaknya menikah Sangat senang dengan keinginan Sidat tersebut Sehingga tanpa basa-basi Mereka pun langsung menghubungi keluarga Isika Untuk melakukan perjodohan Dan orang tua Isika yang juga sudah sangat ingin melihat putrinya menikah Menyambut dengan baik maksud dari keluarga Sidat Sementara di dapur Isika diancam oleh ibunya Agar dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan perjodohan tersebut Singkat cerita Isika pun datang ke ruang pertemuan untuk saling berkenalan Dan melihat kedatangan Isika Membuat Sidat langsung terpanah karena kecantikannya Namun apa yang dirasakan Sidat Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Isika Alih-alih dia bersikap sopan seperti yang dikatakan oleh ibunya Justru dia sudah menyusun rencana untuk membuat keluarga Sidat Sidat tidak menyukainya Lalu menolak perjodohan ini Sehingga inilah yang terjadi Kejadian itu membuat perjodohan menjadi kacau Dan keluarga Isika yang tidak enak dengan apa yang dilakukan oleh putrinya Meminta maaf dengan kelakuan putrinya tersebut Namun tanpa diduga Jayendra ayahnya Sidat Mewajarkan kenakalan yang dilakukan oleh wanita seusia Isika Dan tetap menerima perjodohan ini Dimana hal itu membuat Sidat dan keluarga Isika menjadi senang Dengan pengertian dari Jayendra Kemudian Jayendra menyuruh orang tua Isika untuk membicarakannya kembali dengan Isika Lalu menghubungi mereka kembali Jika Isika dan orang tuanya sudah memiliki jawaban terhadap perjodohan ini Dan setelah itu mereka pun pergi Dan oleh karena itu Di malam harinya Sidat dan Pamanya serta kedua temannya Merayakan kebahagiaan tersebut dengan abok-abokan Di tempat itu juga Ada seorang pria yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Kohar Yang menceritakan sebuah berita kepada pelayan bar Yang sedang memberikan pesanan yang Kang Kohar pesan Namun setelah itu Tiba-tiba Tiba-tiba Kang Kohar mengambil uang Disaku si pelayan Sebagai bayaran atas informasi yang telah ia berikan Karena menurut Kang Kohar Tidak ada informasi yang gratis Sementara itu Amar yang habis dari toilet Menyapa orang yang ia anggap sebagai temannya Dan dia bernama Seti Namun anehnya Orang tersebut tidak mengenal Amar Dan bahkan nama orang itu Bukanlah Seti Dan kejadian dimana Amar yang bersikeras menyebut bahwa Orang tersebut adalah Seti temannya Dan orang itu juga bersikeras bahwa Dia bukanlah Seti dan tidak mengenal Amar Membuat sebuah keributan Dan keributan tersebut Didengar oleh Sidart dan teman-temannya Sehingga ia langsung menghampiri Amar Lalu meminta maaf kepada orang yang Amar anggap Seti Dan setelah itu Membawa Amar kembali ke meja mereka Meski begitu Amar tetap yakin Bahwa orang itu memanglah Seti temannya Namun salah satu teman Sidart mengatakan bahwa Orang itu memang bukanlah Seti Dan dia adalah seorang anak polisi Mendengar itu Amar pun kaget Dan tidak menyangka Karena bagaimana bisa ada dua orang yang sangat mirip Namun ternyata mereka adalah dua orang yang berbeda Dan bahkan tidak mempunyai hubungan darah sama sekali Karena kejadian tersebut adalah hal yang tidak mungkin Dan hanya terjadi di sebuah film saja Lalu di tengah-tengah obrolan Sidart dan teman-temannya Yang mengira bahwa Amar sedang mabuk Karena menyebutkan ada dua orang yang mirip Namun tidak mempunyai hubungan darah Kang Kohar menyela pembicaraan mereka Dan mengatakan Bahwa kejadian itu memang ada di dunia nyata Lalu Kang Kohar menunjukkan sebuah website Yang bernama Doppelganger Dimana itu adalah sebuah website Yang khusus untuk mencari seseorang Yang mirip dengan mereka Meskipun dia tidak mempunyai hubungan darah Dan website itu memang sudah mempertemukan Banyak orang dengan orang yang mirip dengannya Dimana hal itu membuat Sidart dan teman-temannya Terpukau dengan kejadian tersebut Sehingga mereka menyimpulkan Bahwa orang yang Amar anggap Seti Adalah Doppelganger-nya Seti Lalu setelah menjelaskan semua informasinya Kang Kohar mengatakan kepada pelayan Bahwa Sidart dan teman-temannya lah Yang akan membayar tagihan dari Kang Kohar Karena informasi yang ia berikan Itu tidak gratis Keesokan harinya Saat Sidart sedang di rumahnya Tiba-tiba Tiba-tiba ia teringat Dengan perkataan Kang Kohar Yang menjelaskan tentang Doppelganger Sehingga ia pun mencoba website tersebut Untuk mencari orang yang mirip dengannya Dengan memasukkan data dan identitasnya Ke website tersebut Dan karena ternyata Proses pencariannya membutuhkan waktu yang cukup lama Amar pun meninggalkan laptopnya Dalam mode pencarian Dan pergi untuk beraktifitas Namun sebelum memulai pekerjaannya Sidart terlebih dahulu Sarapan pagi bersama keluarganya Dan ketika Sidart sedang sarapan Tiba-tiba Tiba-tiba kulitnya menjadi ruam-ruam Nafasnya sesak Dan dia batuk-batuk Dimana ternyata Semua itu diakibatkan Karena Sidart makan sambil ngorek HP Sehingga secara tidak sengaja Dia malah memakan pare belut Yang membuat alerginya kambuh Namun untunglah Keluarganya sudah tahu penyakit Yang diderita Sidart sejak lama Sehingga mereka tahu Bagaimana cara mengatasi Alerginya Sidart tersebut Yaitu dengan air es Lalu setelah semua kondisinya aman Sidart pergi Untuk melanjutkan aktivitasnya Di malam harinya Ketika Bindu adik Sidart Sedang menonton film horror Tiba-tiba Tiba-tiba Sidart menjahilinya Yang membuat Bindu kaget setengah mati Lalu saat Bindu yang kesal Karena dijahili Sidart Mengejar-ngejar Sidart Di saat itulah Sidart mendapatkan Notifikasi dari website Doppelganger Yang memberitahukannya Bahwa Doppelganger dari Sidart Sudah berhasil ditemukan Sehingga dia pun segera pergi ke kamar Untuk mengecek laptopnya Dan ternyata Ternyata Doppelganger-nya Memang benar-benar ada Dan sudah ditemukan Sehingga dia yang ingin bertemu Dengan orang yang mirip dengannya itu Langsung menghubungi Doppelganger-nya Untuk meminta kontaknya Dan setelah itu Sidart pun langsung menelponnya Dan pertama-tama Mereka pun memulai percakapan mereka Dengan berkenalan Dimana Sidart menjelaskan Bahwa dia bernama Sidart Dari Hyderabad Dan pekerjaannya adalah Mengurus bisnis dari keluarganya Lalu Doppelganger-nya mengatakan Bahwa dia bernama Manju Dan dia adalah seorang Pemerogram di Wifro Lalu Manju juga menjelaskan Bahwa sebenarnya Dia sering ke Hyderabad Untuk urusan kantornya Dan setelah urusannya Digawa selesai Manju mengatakan Bahwa dia akan pergi ke Hyderabad Dan Manju mengajak Sidart Untuk bertemu Sehingga dengan itu Sidart dan Manju pun Sepakat untuk bertemu Di Hyderabad Pada bulan depan Lalu Di malam harinya Saat Sidart tertidur Alangkah terkejutnya dia Saat dia ditelepon Oleh seseorang Yang juga mengaku Sebagai Doppelganger-nya Sehingga Dia pun langsung Mengecek laptopnya Untuk memastikannya Dan ternyata Apa yang dikatakan Oleh si penelpon Adalah hal yang benar Bahwa dia adalah Doppelganger-nya juga Dimana si Doppelganger yang baru ini Dia bernama Michael Dan berasal dari Kolkata Mengetahui itu Sidart pun sangat senang Karena sekarang Dia mempunyai Dua orang yang Sangat mirip dengannya Lalu Sidart mengatakan Kepada Michael Bahwa ada satu orang lagi Yang mirip dengan mereka Dia bernama Manju Dan Sidart juga menceritakan Bahwa Sidart dan Manju Berencana untuk bertemu Bulan depan di Hyderabad Karena saat ini Manju sedang menyelesaikan Dulu pekerjaannya di Goa Mendengar itu Michael pun berkata Untuk apa menunggu Sampai bulan depan Sesuatu bisa terjadi Kapan saja Jadi lebih baik Bagi mereka Untuk segera bertemu Dan jika memang Manju masih mempunyai Pekerjaan yang tidak bisa Ia tinggalkan di Goa Lebih baik Michael dan Sidart saja Yang pergi ke Goa Lalu bertemu dengan Manju Di sana Mendengar itu Sidart yang memang Sudah sangat bersemangat Dari awal pun Menyetujui ide Yang diberikan oleh Michael Sehingga singkat cerita Di keesokan harinya Sidart dengan ditemani Amar Pergi ke Goa Lalu bertemu dengan Manju Dimana di sana Mereka sangat tidak percaya Dengan apa yang sedang Mereka lihat Karena dua orang Yang bahkan tidak mempunyai Hubungan kerabat Namun bisa semirif itu Namun meski mereka Sangat mirif Mereka memiliki Karakter yang berbeda Dimana Manju Sedikit lebih culun Dan terlihat Seperti anak Mami Lalu Sidart dan Manju pun Saling berjabat tangan Dan di sana Sidart melihat Keunikan dalam diri Manju Yaitu Manju Mempunyai enam jari Di tangan kanannya Lalu Manju menanyakan Tentang mengapa Sidart Tiba-tiba merubah Rencana pertemuannya Menjadi hari ini Karena menurut Kesepakatan mereka sebelumnya Mereka sepakat Untuk bertemu di bulan depan Namun Sidart menjelaskan Bahwa sebenarnya Itu bukanlah idenya Namun Ide dari Michael Doppelganger mereka Yang lainnya Dan bersamaan dengan itu Datanglah Michael Yang menghampiri Manju Dan Sidart Dimana Sosok Michael ini Lebih kalem Dingin Dan lebih berkarakter Lalu Setelah berkenalan Amar yang sangat terkejut Dan tidak menyangka Dengan kemiripan Di antara mereka bertiga pun Berniat berselfie Dengan mereka bertiga Untuk dibagikan Ke sosial media Namun hal itu Dilarang oleh Michael Karena menurutnya Dengan melakukan hal tersebut Maka mereka Akan kehilangan Pripasi mereka Jadi alangkah lebih baik Jika kemiripan Di antara mereka Tetap dirahasiakan Dan hanya dinikmati Oleh mereka saja Sehingga Sejak hari itu Mereka pun Menghabiskan waktu Mereka di Goa Bersama-sama Kebersamaan yang terjadi Di antara mereka pun Membuat hubungan mereka Bertiga semakin akrab Dan saling menyayangi Itu terbukti Saat Manju yang mabuk Karena dijahili oleh Amar dan Michael Yang memberinya air kelapa Namun dicampur Dengan minuman keras Ia mengatakan Kepada Sidart dan Michael Saat Sidart Mengantarkannya ke kamar Dimana Manju Mengatakan bahwa Sebelum dia lahir Orang tuanya Sudah mempunyai dua putra Namun mereka berdua Meninggal saat Mereka masih kecil Dan Manju mengatakan Kalau seandainya Kedua saudaranya Masih hidup Mungkin mereka Akan mirip Dengan Sidart dan Michael Jadi mulai hari itu Manju sudah menganggap Sidart dan Michael Sebagai saudaranya sendiri Sementara itu Di tempat lain Di kota yang berbeda Para agent NIA Sedang melakukan Sebuah penyergapan Terhadap sebuah rumah Dimana ternyata Para agent NIA ini Sedang mencari Orang yang bernama Bipin Roy Namun orang-orang Disana tidak mengetahui Siapa itu Bipin Roy Dan oleh karena itu Para agent NIA pun Menunjukkan foto Dari orang yang bernama Bipin Roy Dimana ternyata Ternyata sosok Dari Bipin Roy Yang sedang dicari Oleh para agent NIA Tersebut Adalah Michael Lalu orang-orang Disana mengatakan Bahwa di tempat itu Bipin Roy mengaku Bahwa namanya Adalah Mang Tatang Dan dia sudah pergi Satu pekan yang lalu Namun dia meninggalkan Sebuah pesan Untuk para agent NIA Lalu Si bapak berbaju Oren ini pun Memberikan surat Yang ditinggalkan Oleh Bipin Roy Alias Mang Tatang Alias Michael Kepada para agent NIA Dan isi surat tersebut Adalah Kembali kepada Sidart dan kawan-kawan Dimana disaat Sidart sedang Membeli beberapa miras Tiba-tiba Tiba-tiba Ia melihat Isika Gadis yang sangat Ia cintai Lalu Secara tidak sengaja Isika menubruk Sidart Dimana disana Isika langsung Memarahi Sidart Karena menyangka Bahwa Sidart Sedang mengikuti dirinya Sampai ke Goa Dan setelah itu Isika pun pergi Lalu Michael serta Manju Yang melihat kejadian itu pun Menanyakan tentang Siapa gadis tersebut Dan Amar pun Mulai bercerita Dimana ternyata Gayatri ibu Sidart Mengatakan Bahwa perjodohan Antara Sidart dan Isika Telah dibatalkan Karena Isika Tidak menyukai Sidart Mendengar itu Sidart pun lemas Karena kecewa Lalu Lalu dia yang penasaran Atas penolakan Yang telah dilakukan Oleh Isika Mendatangi Isika Untuk menanyakan Alasan penolakan Dari Isika Kepada dirinya Lalu Isika pun Mengatakan bahwa Jika Sidart Mampu mengelilingi Taman tempat Mereka berdiri saat ini Sebanyak tiga kali Dan tanpa kelelahan Maka Isika Akan menerima Sidart Mendengar itu Amar pun terkejut Dengan syarat Yang diberikan oleh Isika Karena hal itu Adalah sesuatu Yang tidak mungkin Dilakukan Mengingat taman tersebut Berjarak 7 km Dan mengelilingi Sebuah danau yang luas Lalu Amar pun menanyakan Tentang apa hubungannya Antara lari mengelilingi taman Dengan sebuah pernikahan Dan Isika mulai menjelaskan Bahwa Orang yang akan menjadi suaminya Harus mempunyai Tiga kualitas Pertama Dia harus mempunyai Level energi yang tinggi Karena dia harus Mempunyai energi yang sama Sepanjang hari Tanpa mengenal kata lelah Dari pagi sampai malam Karena suaminya Harus melakukan Apapun yang Isika minta Dan dilarang berkata Bahwa dia lelah Kedua Multi tugas Tidak peduli sesibuk Apapun suaminya Dia harus melakukan Apapun yang Isika minta Dimana suaminya Harus bekerja Harus melayani Isika Dan merawat Anak-anaknya Kelak Dan yang ketiga Suami Isika harus cepat Dimana Jika Isika berada Dalam bahaya Dia harus bergegas Menolongnya Dan harus seperti Pahlawan Super Kembali ke timeline utama Dimana Manju Yang mendengar Kekonyolan tentang Cerita cinta si Dart Sangat kaget Dan mengatakan Bahwa tidak akan ada manusia Yang bisa melakukan itu Kecuali sebuah robot Namun berbeda dengan Michael yang santai Dimana dia mengatakan Bahwa mereka bisa Membantu si Dart Untuk memenangkan hati Dari Isika Karena dia mempunyai Sebuah cara Dan cara tersebut adalah Merubah penampilan mereka semua Menjadi seperti si Dart Dengan demikian Mereka bisa Berekting seperti si Dart Dan bergantian Menggantikan posisi si Dart Sehingga si Dart Akan mempunyai Tiga kali lipat energi Dan tiga kali lipat Kecepatan Dan setelah itu Rencana pun dimulai Dimana pertama-tama Si Dart berlari Di taman tempat Biasa Isika berlari Lalu dia menyapa Isika Dan mengatakan Kalau tali sepatu Isika terlepas Setelah itu Si Dart pun kembali berlari Kemudian setelah itu Si Dart menelpon Manju Dan mengatakan Kalau sekarang giliran Manju Karena Isika sedang Menuju ke arahnya Sehingga Manju pun Mulai berlari Dan kembali menyapa Isika Melihat itu Isika pun terdiam Dan keheranan Karena baru saja Dia berpapasan dengan si Dart Namun sudah kembali Berpapasan dengan si Dart Padahal jalur taman ini Berjarak 7 km Dan harus mengelilingi Sebuah danau Untuk bisa kembali berpapasan Lalu di tengah-tengah Kebingungannya Isika menceritakannya Kepada sahabatnya Bahwa 5 menit yang lalu Isika baru saja Berpapasan dengan si Dart Dan sekarang Dia sudah berpapasan Kembali dengan si Dart Namun sahabat Isika Tidak mempercaya Omongan Isika Dan mengajak Isika Untuk kembali berlari Namun baru saja Mereka berlari Tiba-tiba Tiba-tiba mereka Kembali berpapasan Dengan si Dart Dimana itu Merupakan ketiga kalinya Isika berpapasan Dengan si Dart Dalam waktu yang singkat Padahal jarak taman Yang sangat jauh Sehingga dengan itu Isika mulai merasakan Deg-deg ser Kepada si Dart Karena si Dart Sangat cepat Dalam mengelilingi Taman yang jauh Dan tanpa terlihat Sedikit pun kelelahan Di wajahnya Dan kejadian itu Membuat Nikita Sahabat Isika pun Kini mempercayai Dengan apa yang Dikatakan oleh Isika Padahal Orang itu adalah Michael Yang sudah Ditelepon oleh Manju Bahwa Isika sedang Menuju ke arahnya Di malam harinya Isika bercerita Kepada Nikita Bahwa akhirnya Sosok pria Yang ia cari selama ini Sudah ia temukan Namun Nikita Mengatakan bahwa Mungkin itu adalah Trik tipuan Yang dilakukan oleh si Dart Untuk membuat Isika Terpukau Sehingga oleh karena itu Isika pun berniat Untuk mengetes si Dart Sekali lagi Sehingga di keesokan Harinya Isika menyewa Tiga pereman Untuk berpura-pura Mencuri tiga barangnya Yang berbeda Yaitu tas Kalung Dan HP Didekat si Dart Lalu para pencuri itu Akan berlari Ketiga arah yang berbeda Dan setelah itu Isika akan meminta Tolong si Dart Untuk mengejar Para pencuri tersebut Itulah rencana Isika Meskipun pada kenyataannya Para pencuri ini Tidak berniat Untuk pura-pura mencuri Melainkan Akan mencurinya beneran Namun Isika Yang tidak mengetahui itu Mulai menjalankan rencananya Sementara si Dart Yang sudah mengetahui Rencana Isika Sudah bersiap Dengan Manju dan Michael Dan setelah itu Rencana pun dimulai Dimana para pereman tersebut Sudah beraksi Dengan mengambil Tiga barang Isika Lalu pergi Ketiga arah yang berbeda Setelah itu Isika meminta Bantuan si Dart Dan si Dart pun mulai Mengejar satu pencuri itu Sementara dua sisanya Dikejar oleh Manju dan Michael Lalu setelah beberapa saat Si Dart kembali Dengan membawa Ketiga barang Isika Yang dicuri Dan setelah itu Si Dart pun pergi Tanpa mengatakan apapun Kepada Isika Dimana karena kejadian itu Kini Isika mulai Benar-benar merasakan Deng-deng ser Kepada si Dart Sehingga di malam Harinya Isika menelpon si Dart Untuk mengajaknya Bertemu di esok hari Dimana hal itu Membuat si Dart Sangat bahagia Lalu Ia mengantarkan Michael Ke hotel tempat Michael menginap Dan sebelum Michael Pergi Si Dart dan Manju Menanyakan tentang Mengapa Michael Malah menginap di hotel Lalu mengajak Michael Untuk bersama-sama Tinggal di rumah Amar pamannya si Dart Namun tanpa menjawab Ajakan si Dart Michael hanya mengatakan bahwa Temui Isika Dan bawalah kabar baik Lalu setelah itu Kita akan berpesta Ungkap Michael Dan setelah itu Michael pun pergi Namun ketika Michael Akan memasuki Dan menyewa Sebuah kamar di hotel Ia melihat Salah satu agent NIA Yang mengejarnya Dan sedang mencarinya Sehingga Michael pun Tak jadi masuk Dan kembali keluar Lalu Saat Michael berjalan Meninggalkan hotel Dia terlihat Oleh agent yang mencarinya tersebut Sehingga si agent tersebut Mengikuti Michael Dan Michael yang mengetahui itu Dengan sengaja Memancing agent tersebut Ketempat yang sepi Dan tidak hanya itu Michael dengan sengaja Memperlihatkan dirinya Ke CCTV Lalu setelah mereka berdua Di tempat yang sepi Tiba-tiba Tiba-tiba Michael berbalik Yang membuat si agent tersebut Kaget dan ruas Lalu bersembunyi Sehingga si agent pun Sudah bersiap Dengan pistolnya Namun Namun Michael Sudah tidak ada Di tempat itu Dan ketika si agent Sedang kekuiran Mencari Michael Tiba-tiba Tiba-tiba Michael sudah berada Di belakang si agent Dan menusuk lehernya Lalu di detik-detik Kematiannya Michael mengatakan Kepada si agent Bahwa mengejar Bipin Artinya kau sedang Mengejar kematianmu Sendiri Ungkap Michael Dan setelah itu Lalu Michael pun Memasuki sebuah rumah Dan menelpon seseorang Lewat hape Sekali pakainya Dimana Michael Mengatakan kepada orang tersebut Bahwa dia sudah Membunuh para polisi Yang mengejarnya Jebakan telah berhasil Jadi mari kita mulai Rencananya Ungkap Michael Di keesokan harinya Si Dart menemui Isika di sebuah cafe Dimana disana Isika mengatakan Bahwa orang yang sudah Lama dia cari Kini sudah ia temukan Namun ketika Isika akan melanjutkan Perkataannya Tiba-tiba Tiba-tiba Ia melihat Manju dan Michael Yang juga sedang Berada di cafe tersebut Namun untunglah Si Dart yang mengetahui itu Segera menjatuhkan Sesuatu di mejanya Sehingga jatuhnya benda tersebut Membuat fokus Isika Teralihkan kepada benda itu Dan suara jatuhnya benda itu Membuat Michael Dan Manju Melihat ke arah si Dart Sehingga Mereka berdua tahu Bahwa disana Sedang ada Isika dan si Dart Lalu mereka pun Segera bersembunyi Dan setelah situasinya aman Si Dart mengatakan Kepada Isika Bahwa mungkin Isika Sedang jatuh cinta Kepadanya Sehingga mengalami Sebuah fenomena Dimana Isika Melihat semua orang Mirif dengan si Dart Mendengar itu Isika pun kembali Melihat ke arah Dimana ia melihat Manju dan Michael Dan disana Memang tidak ada siapapun Sehingga Isika meyakini Bahwa dia memang Mencintai si Dart Sehingga dia melihat Orang-orang di sekelilingnya Mirip dengan si Dart Dan oleh karena itu Isika mengungkapkan Perasaannya Sehingga pertunangan Antara Isika dan si Dart pun Resmi dilakukan Dan kebahagiaan si Dart pun Disaksikan langsung Oleh Manju dan Michael Lewat video call Dengan Amar Sementara itu Di tempat lain Polisi telah menemukan Mayat agent NIA Yang dibunuh oleh Michael Dan dari kartu identitasnya Polisi disana mengetahui Bahwa mayat tersebut Adalah mayat agent NIA Yang berasal dari Delhi Sehingga si pak polisi ini pun Melaporkan kejadian tersebut Kepada atasannya Dan oleh karena itu Tanpa butuh waktu lama Kabar itu pun Sampai di markas NIA Di Delhi Lalu para agent disana Langsung melihat CCTV Di dekat tempat kejadian Untuk memastikannya Dan ternyata Apa yang mereka lihat Memanglah benar Bahwa orang yang berada Di CCTV tersebut Memang Bivin yang sudah Merubah penampilannya Sehingga oleh karena itu Pimpinan NIA Delhi pun Menugaskan agent bernama Mateo Untuk segera pergi Ke Hyderabad Menangkap Bivin Dengan timnya Dan tidak hanya itu Si pak kepala ini pun Menyuruh Mateo Untuk meminta bantuan Dari NIA Hyderabad Sementara itu Michael dan Manju Sudah berkemas Untuk pergi pulang Ke kampung halamannya Masing-masing Dan di malam itu Mereka memakai Baju yang sama Yang merupakan Baju hadiah dari Michael Lalu sebelum mereka Berpisah Tiba-tiba Tiba-tiba Manju memeluk si Dart Karena ia sedih Mereka bertiga Akan berpisah Namun Michael mengatakan Bahwa pertemuan mereka Adalah keajaiban Tapi penting bagi mereka Untuk berpisah Karena mereka Juga mempunyai kehidupan Masing-masing Lalu si Dart Menenangkan Manju Dan mengatakan Bahwa dia juga Merasa sedih Karena bagaimanapun Manju dan Michael Adalah bagian dari si Dart Ungkap si Dart Dan di saat itu Michael menjawab Perkataan si Dart Bahwa dia bukanlah Bagian dari si Dart Tapi dia adalah Si Dart Ungkap Michael Namun tidak ada yang Menanggapi perkataan Michael Dengan serius Karena mereka semua Mengira Michael Sedang bercanda Dan setelah itu Mereka pun pergi Lalu Tak lama dari Keberangkatan Manju Dan Michael Dari rumah Amar Para ejen NIA Delhi pun Sudah sampai di Hyderabad Dan bertemu dengan Para ejen NIA Hyderabad Yang sudah menemukan Rumah persembunyian Michael Sehingga Oleh karena itu Mereka pun bersiap Untuk mengepung tempat itu Tapi tiba-tiba Tiba-tiba Michael Mematikan lampu Di rumah itu Sehingga membuat Para ejen ini Harus menggunakan Senter untuk pencahayaan Dan kembali Melanjutkan pencarian Namun ketika Mereka sedang mencari Michael Tiba-tiba Tiba-tiba Michael Muncul di hadapan mereka Dan menghajar Mereka semua Sehingga Pergedebukan pun Terjadi Lalu Setelah menghajar Sebagian ejen Di rumah persembunyiannya Dia pun pergi Melarikan diri Dengan menggunakan Jaket dan membawa Sebuah tas Sehingga Para ejen lain Yang masih selamat pun Bergegas untuk Mengejarnya Namun pada akhirnya Michael pun Harus terkepung Dan Dan Michael pun Harus tertembak Meski pada akhirnya Si ejen yang menembak Michael pun Dimarahi oleh atasannya Karena tidak seharusnya Dia melakukan Sebuah tembakan Di keesokan harinya Si Dart diberitahu Pamanya Bahwa ternyata Michael sebenarnya Adalah seorang penjahat Bernama Bipin Roy Dan sekarang Dia sudah ditahan Oleh NIA Dan untuk lebih jelasnya Amar menyalakan TV Dan melihat pemberitaan Tentang Michael Alias Bipin Dimana Dari pemberitaan tersebut Akhirnya Si Dart menyadari Bahwa Michael Adalah Bipin Roy Seorang penjahat Yang sudah lama Diburuh oleh Kepolisian India Dan pemberitaan itu Juga menjelaskan bahwa Dalam upaya penangkapan Bipin Bipin melukai banyak Petugas NIA Sehingga dia harus Tertembak Dan oleh Karena luka tembak itu Bipin harus dilarikan Ke rumah sakit Namun ketika Si Dart sedang melihat Pemberitaan itu Tiba-tiba Tiba-tiba Dia melihat Jari ke-6 Di tangan kanan Michael Sehingga Si Dart menyadari Bahwa orang yang ditangkap Oleh para agent NIA Bukanlah Michael Alias Bipin Roy Melainkan Manju Lalu Si Dart mencoba Menelpon Michael Lewat HPnya Namun anehnya HPnya tidak bisa dibuka Karena Sandy yang ia masukkan Selalu salah Sehingga si Dart pun Menelpon Michael Lewat HP Amar Namun nomor Michael Sudah tidak aktif lagi Lalu Si Dart menelpon hotel Tempat Michael menginap Namun ternyata Namun ternyata Michael Tidak pernah menginap Di sana Karena kita ketahui sebelumnya Bahwa saat Michael Akan menginap di hotel tersebut Di sana ada agent NIA Yang sedang mencarinya Sehingga Michael Pun tidak jadi menginap Sehingga Oleh karena itu Si Dart pun menyadari Keanehan-keanehan Yang dilakukan Michael Dari awal mereka bertemu Dari mulai Michael Tidak mau berselfie Dan kemiripan mereka dipublis Tidak mau menginap Di rumah Amar Dan lebih memilih Menginap di hotel Sampai akhirnya Michael memberikan Baju kapel kepada mereka Menjelang perpisahan Membuat si Dart mengerti Bahwa Michael Sudah lama merencanakan ini Dia sengaja menjebak Manju Yang membuat para agent NIA Mengira bahwa Manju adalah Michael Sehingga para agent NIA itu pun Harus menangkap Manju Di keesokan harinya Mateo dan timnya Mengunjungi rumah sakit Dan berniat memindahkan Manju Orang yang mereka sangkap Bipindroy Kedelhi Namun hal itu Ditentang oleh dokter Yang merawat Manju Karena jika pasien Dipindahkan dalam kondisinya Saat ini Maka nyawanya Akan terancam Dan dokter juga mengatakan Bahwa setidaknya Dibutuhkan satu pekan lagi Untuk bisa memindahkan Bipin ke Delhi Dengan aman Ungkap si dokter Meski begitu Dokter memperbolehkan Para agent NIA ini Untuk berbicara dengan Manju Mengingat kondisinya Yang sudah stabil Namun pada saat Mateo akan memasuki kamar Dan menginterogasi Manju Dia ditelepon oleh Atasannya dari Delhi Sehingga dia Menunda keputusannya Untuk menginterogasi Manju Dan terlebih dahulu keluar Untuk menyelesaikan Perbincangannya dengan atasannya Dan di saat itu Salah satu agent NIA Yang kita panggil saja Dia dengan sebutan Kang Asep Dimana si Kang Asep ini Adalah orang yang Menembak Manju Saat penangkapannya Dia memasuki kamar Tempat Manju dirawat Dan langsung mengancam Manju Dimana dia mengatakan Bahwa dia tahu Kalau sebenarnya Kamu bukanlah Bipin Tapi jangan sampai Kamu mengatakan Bahwa kamu bukan Bipin Saat diinterogasi Karena jika kamu Sampai mengatakannya Maka seluruh keluar kamu Dan juga dirimu Akan dibantai habis Ungkap Kang Asep Dan setelah itu Kang Asep pun keluar Namun apa yang telah dilakukan Oleh Kang Asep Dengan mengancam Manju Dan membuka oksigen Manju Membuat kondisi Manju Kembali kritis Sehingga ketika Mateo sudah selesai Berbicara dengan atasannya Dan akan segera pergi Ke ruangan Manju Untuk interogasi Dia sudah tidak diperbolehkan Untuk masuk Dan mengelakukan interogasi Karena kondisi Manju Yang kembali kritis Kemudian setelah itu Sambil menunggu dokter Menangani Manju Mateo dan bawahannya Menunggu di ruang tunggu Dan di saat itu Bawahan Mateo menanyakan Tentang siapa Bipin Roy sebenarnya Karena sebenarnya Kantor NIA itu sendiri Tidak mempunyai data Tentang siapa itu Bipin Roy Lalu Mateo pun mulai bercerita Bahwa Bipin Roy Adalah seorang bandar senjata Yang berbahaya Dimana Cara kerja dari penjualan senjata Yang dilakukan oleh Bipin Sangatlah rapi Sehingga dia tidak pernah terdeteksi Oleh pihak keamanan India Dan jika ada orang yang mengetahui Kejahatannya Apalagi berniat menentangnya Maka Bipin tak akan ragu Untuk membunuhnya Seperti yang terjadi Pada keluarga ini Dimana istri si pria Sekaligus ibu dari anak-anak ini Dia mengetahui Kejahatan Bipin tersebut Lalu mengumpulkan Semua bukti kejahatan Bipin Dan akan melaporkannya Ke pihak yang berwajib Namun sebelum itu terjadi Bipin mendatangi rumahnya Dan membunuh mereka semua Tanpa ampun Tidak hanya keluarga itu Tapi Bipin selalu bisa mendeteksi Orang-orang yang berniat menentangnya Dan tanpa ampun Dia langsung membunuh mereka semua Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh Bipin Tidak pernah diketahui oleh Petugas keamanan India Sampai di suatu saat Bipin didatangi oleh Seorang pembeli senjata Bernama James Douglas Dimana si James ini Memesan sebanyak 50.000 senapan 50.000 senapan mesin 10.000 granat 5.000 rudal Dan 45 kilo peledak nitro Dan dengan semua pesanan senjata itu James berniat Untuk menghancurkan India Dan meski Bipin tahu Bahwa semua senjata yang dipesan James Adalah untuk menghancurkan India Yang notabene adalah negaranya sendiri Tapi Bipin sama sekali Tidak memperdulikan hal itu Karena yang dia fikirkan Hanyalah uang Namun yang tidak Bipin sadari adalah Bahwa si James ini Adalah orang yang sudah lama Menjadi boronan para ejen NIA Sehingga semua aktivitas dari si James Selalu dimata-matai Oleh ejen yang selalu berusaha Membuntutinya Sehingga oleh karena itu Secara tidak sengaja Aktivitas ilegal yang dilakukan oleh Bipin pun Diketahui oleh para ejen NIA Yang sedang membuntuti si James Dan semenjak hari itu Bipin pun menjadi incaran para ejen NIA Karena para ejen NIA mengetahui Bahwa pertemuan antara James dan Bipin Adalah untuk transaksi banyak senjata Untuk menghancurkan India Sehingga mau tidak mau NIA harus menangkap Bipin Untuk menghentikan pengiriman senjata Yang akan dikirimkan oleh Bipin Kepada James Douglas Namun yang tidak disadari oleh para ejen NIA adalah Bahwa di antara mereka Ada seorang pengkhianat Yaitu Sikang Asep Ini pebenguknya Orang yang telah menembak manju saat pengejaran Dan mengancam manju saat di rumah sakit Sehingga oleh karena itu Apa yang telah direncanakan oleh NIA Dapat diketahui oleh Bipin Dan untuk lolos dari kejaran NIA Dan menghilangkan semua bukti Bipin pun membunuh semua anak buahnya Karena menurutnya Anak buahnya juga adalah bukti kejahatan tentang dirinya Tidak hanya anak buahnya Bipin pun juga membunuh sahabatnya sendiri Sehingga ketika para NIA Menggerbeg rumah dan juga pabrik senjata Bipin Para NIA tidak bisa menemukan apapun di sana Kecuali Kecuali sebuah pesan dari Bipin Dan begitulah akhir dari cerita Mateo tentang Bipin Dimana setelah itu NIA mengirimkan peringatan ke semua perbatasan Dan mengirimkan banyak pesan ke semua negara Untuk menangkap Bipin Namun mereka tidak pernah menemukan petunjuk apapun Sampai akhirnya setelah 6 bulan lamanya NIA bisa menangkap Bipin Ungkap Mateo Namun untuk menemukan gudang senjata milik Bipin Dan menghentikan pengiriman senjata kepada James Douglas NIA membutuhkan informasi dari Bipin Sehingga oleh karena itu Bipin tidak boleh mati Lalu di tengah-tengah obrolan Mateo Kang Asep datang ke sana Untuk memberi tahu bahwa Bipin alias Manju sudah sadar Sehingga Mateo dan yang lainnya pun Segera mendatangi Bipin Untuk menginterogasinya tentang dimana Bipin Menyimpan senjata untuk penyerangan terhadap India Yang akan dilakukan oleh James Douglas Dan orang yang dikira Bipin namun sebenarnya adalah Manju Merasa bingung dalam memberikan sebuah jawaban Karena di sisi lain Dia bukanlah Bipin Sehingga dia tidak mengetahui informasi apapun Yang ditanyakan oleh si petugas kepadanya Dan di sisi lain Dia juga tidak bisa memberi tahu bahwa dia bukanlah Bipin Karena dia terlalu takut dengan ancaman si Kang Asep Sehingga oleh karena itu Manju hanyalah bisa diam dan pasrah Sementara itu di tempat lain Si Dart sedang sedih karena mengkhawatirkan Manju yang bernasib malang Lalu Di tengah-tengah kesedihannya Dia didatangi oleh Ammar Pamanya Yang memberi tahu bahwa Manju sudah sadar Namun Manju harus disiksa atas nama interogasi Dan yang membuat Ammar bingung adalah Kenapa Manju tidak memberi tahu NIA Bahwa dia bukanlah Bipin saat diinterogasi Mendengar itu Si Dart pun menduga Kalau pasti ada sesuatu yang salah yang menjadi alasan Manju Kenapa dia tidak mengatakan kebenaran bahwa dia bukanlah Bipin saat diinterogasi Dan untuk mengetahui kebenaran tersebut Si Dart harus berbicara dengan Manju Sehingga oleh karena itu Si Dart meminta bantuan seorang perawat Untuk bisa menelpon Manju Dan oleh karena itu Pada akhirnya si Dart bisa menelpon Manju Dimana Manju mengatakan kepada si Dart Bahwa dia sangat ketakutan Dan dia tidak tahu alasan mengapa tiba-tiba dia ditangkap Lalu si Dart menjelaskan bahwa Michael orang yang selama ini mereka anggap saudara Adalah seorang penjahat bernama Bipin Roy Dan Michael sengaja mengkambing hintamkan Manju Dengan membuat petugas NIA menyangka bahwa Manju adalah Bipin Lalu setelah menjelaskan itu Si Dart menanyakan tentang mengapa Manju tidak memberi tahu NIA Bahwa sebenarnya dia bukanlah Bipin Lalu Manju mengatakan bahwa Ada seorang anggota NIA Yang mengancam akan membunuh Manju dan juga keluarganya Jika Manju mengatakan yang sebenarnya Sehingga oleh karena itu Si Dart mengetahui bahwa ada anak buah Bipin di dalam anggota NIA Dan yang membuat si Dart sangat terkejut adalah Saat Manju mengetahui bahwa Michael adalah Bipin Manju menyadari sesuatu Bahwa kemungkinan sebenarnya Manju bukanlah target dari Michael Tapi target dari Michael yang sebenarnya Adalah si Dart Lalu Manju menjelaskan bahwa Di hari dimana mereka akan berpisah Handphone si Dart dan Manju ternyata tertukar Dan di dalam perjalanan menuju bandara Michael menelpon si Dart Namun karena HPnya ada pada Manju Jadi Manjulah yang mengangkatnya Dimana Michael menyuruh Manju yang disangkanya adalah si Dart Untuk datang ke sebuah alamat Dan memintanya untuk membawa sebuah tas Dengan memakai sebuah jaket Dan tanpa merasa curiga sama sekali Manju pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Manju Karena dia kira Michael sedang membutuhkan bantuan Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan Dan percakapan mereka pun harus terhenti Karena kedatangan petugas yang merasa curiga Dengan perilaku perawat Dan Manju yang sudah lama berada di toilet Mendengar kenyataan dari Manju yang mengatakan Bahwa target Michael sebenarnya adalah si Dart Membuat si Dart berpikir Lalu si Dart pun mengingat Dimana Michael alias Bipin mengatakan Bahwa dia bukanlah bagian dari si Dart Tapi dia adalah si Dart Dimana si Dart berpikir Bahwa mungkin saja rencana dari Michael sebenarnya Adalah membuat si Dart ditangkap NIA Karena dikira bahwa si Dart adalah Bipin Sementara Bipin alias Michael itu sendiri Menyamar menjadi si Dart dan menggantikan dirinya Sehingga oleh karena itu Si Dart pun berlari ke rumahnya Untuk memastikan semuanya Dan alangkah terkejutnya si Dart Ketika ternyata Ternyata Bipin sudah ada Dan tinggal di rumah orang tuanya Dengan menyamar menjadi dirinya Dan tidak hanya mengelabui orang tuanya Tapi Bipin juga telah mengelabui Isika calon istrinya Melihat hal itu Membuat si Dart sangat marah Namun semarah-marahnya si Dart Dia tidak bisa melakukan apapun saat itu Karena dia sadar betul Bahwa Bipin adalah penjahat kelas kakap Yang tidak mungkin si Dart lawan Sehingga pada akhirnya Si Dart memilih untuk pergi dari rumah orang tuanya Dan kembali ke rumah pamannya Untuk menyusun sebuah rencana Singkat cerita Si Dart pun telah sampai di rumah pamannya Dimana di sana akhirnya dia mengetahui Alasan mengapa Bipin ingin melenyapkan Manju Semua itu dia lakukan Karena menyangka Manju adalah si Dart Karena dengan kematian si Dart Maka Bipin bisa hidup bebas Dengan menggunakan identitas si Dart Mendengar itu Amar pun mengatakan Bahwa bagaimanapun caranya Mereka jangan sampai melepaskan Bipin Namun si Dart mengatakan Bahwa Bipin bukanlah orang biasa Yang bisa mereka lawan Karena Bipin adalah penjahat profesional Mendengar itu Amar pun bingung Tentang bagaimana caranya menghentikan Bipin Terlebih lagi NIA akan memindahkan Manju ke Delhi Dalam waktu satu pekan Dan apabila itu terjadi Maka mungkin Manju akan hilang selamanya Mendengar itu Si Dart pun mempunyai sebuah ide Yaitu Dia akan membuat orang yang dibawa ke Delhi Oleh NIA Bukanlah Manju Melainkan Bipin Dan untuk menyukseskan rencananya itu Si Dart mengantarkan Amar ke rumahnya Untuk memata-matai Bipin Agar si Dart tahu gerak-gerik Bipin Sementara itu di dalam rumah Bipin yang sedang menelpon Dijahili oleh Bindu dan Dan Bipin yang kaget Langsung refleks mencekik Bindu Sehingga hal itu Membuat Bindu ketakutan Dan mengatakan Bahwa si Dart telah berubah Dia bukanlah si Dart yang Bindu kenal selama ini Ungkap Bindu Lalu di saat itu Datanglah Amar yang membawa Bindu Dan mengatakan Bahwa Bindu jangan melakukan hal bodoh Kepada kakaknya Karena itu adalah hal yang tidak benar Namun Bindu mengatakan Bahwa bukan dia yang bersalah Tapi si Dartlah yang berubah Mendengar itu Amar pun membentak Bindu Agar tidak mengatakan Bahwa si Dart berubah Sehingga hal itu Membuat sebuah keributan Yang membuat ayah ibu si Dart Mendatangi mereka Lalu menanyakan Tentang apa yang terjadi Lalu Bindu menjelaskan Bahwa dia mengatakan Bahwa si Dart kini telah berubah Dan karena itulah Amar memerahinya Ungkap Bindu Mendengar itu Mohan pun bertanya kepada Amar Tentang mengapa Amar Bereaksi berlebihan Hanya karena masalah sepele Namun Amar malah menjawab Pertanyaan Mohan itu Dengan nyerocos dan membentak Mohan Sehingga Sehingga Mohan pun Menggaplok Amar Karena mengira Amar Sedang mabuk Yang membuat Amar marah-marah Tidak jelas Sementara itu Amar pun bingung Dengan apa yang harus Dia perbuat Karena dia dilarang si Dart Untuk memberitahukan Bahwa orang yang saat ini Di rumahnya bukanlah si Dart Melainkan Bipin Karena jika saja Orang tua si Dart Mengetahui kebenarannya Maka mereka akan Panik dan takut Yang membuat mereka Akan berperilaku tegang Dan tidak seperti biasanya Dan dengan itu Maka Bipin akan mencurigai Bahwa penyamarannya Telah terbongkar Dan akhirnya Menghabisi seluruh keluarga si Dart Dan di tengah-tengah Kebingungan Amar Tiba-tiba Tiba-tiba datanglah Isika Yang membuat Bipin terpana Dimana kedatangan Isika tersebut Berniat memberitahu keluarga si Dart Bahwa Isika akan pergi ke Bangaluru Untuk menghadiri pernikahan temannya Dan Bipin yang mendengar itu pun Juga berniat ikut bersama Isika Singkat cerita Bipin dan Isika pun Sudah sampai di Bangaluru Dan memesan sebuah kamar hotel Namun meskipun pernikahan mereka Hanya tinggal satu minggu lagi Tapi Isika menolak Untuk tidur bersama di satu kamar Sehingga Isika pun Memesan satu kamar lagi Singkat cerita Malam pun kembali poek Dan di malam itu Isika sudah siap Untuk pergi ke pesta pernikahan temannya Namun di saat Isika Akan menyusul Bipin di kamarnya Tiba-tiba Tiba-tiba Bipin sudah ada Dan siap Sehingga mereka pun bergegas Untuk pergi ke pesta pernikahan teman Isika Namun ternyata Namun ternyata Orang yang kini bersama Isika Bukanlah Bipin Melainkan si Dart yang asli Sementara Bipin sudah si Dart kunci di kamarnya Kembali kepada Bipin Dimana akhirnya Ia bisa keluar dari kamarnya Dengan bantuan petugas hotel Dimana saat Bipin keluar Dia juga menyuruh petugas Untuk membuka kamar Isika Dan mengeceknya Namun Isika sudah tidak ada di kamarnya Sehingga Bipin pun kebingungan Dengan apa yang terjadi sebenarnya Dan berniat akan mencari Isika Ke pesta temannya Namun baru saja ia berjalan Dia berpapasan dengan seorang petugas Yang mengatakan bahwa Dia baru saja melihat Bipin keluar Dengan pacarnya Tapi kenapa Bipin sudah berada disini kembali Mendengar itu Bipin pun menyadari Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Sementara itu di tempat pesta Si Dart berniat menceritakan Kebenaran tentang Bipin kepada Isika Namun sayang Sebelum sempat si Dart menjelaskannya Nikita terlebih dahulu menghampiri mereka Sehingga si Dart tidak bisa menjelaskan apapun Dimana maksud dari kedatangan Nikita tersebut Adalah untuk mengajak Isika pergi ke Hyderabad Untuk mengikuti adat yang biasa dilakukan oleh pengantin wanita Dan meski pada awalnya Isika keberatan Karena jika dia ikut Maka dia akan membiarkan si Dart sendirian Tapi si Dart mengizinkan Isika untuk pergi Demi menjauhkan Isika dengan Bipin Dan karena si Dart mengizinkannya Isika pun akhirnya ikut Namun sebelum pergi Isika terlebih dahulu memeluk calon suaminya itu Karena menurutnya dengan mengizinkan Isika ikut bersama temannya Berarti si Dart sangatlah pengertian Namun bersamaan dengan Isika yang sedang memeluk si Dart Datanglah Bipin kesana dan melihat bagaimana Isika dan si Dart berpelukan Sehingga Sehingga Bipin pun bersiap untuk menghabisi si Dart Namun ketika Bipin menghampiri dan akan membunuh si Dart Tiba-tiba Tiba-tiba si Dart berekting menjadi manju Dan pura-pura boloho seakan dia tidak mengetahui apapun Dimana si Dart mengatakan bahwa Kebetulan ketika dia sedang di hotel untuk sebuah pekerjaan resmi Dia bertemu dengan Isika Dan dia yang kebingungan harus berbuat apa Dia pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi si Dart Ungkap si Dart yang sedang berpura-pura menjadi manju Dan untuk membuktikan perkataannya Bipin pun berniat melihat jari tangan kanan si Dart Dan Dan untunglah si Dart sudah mempersiapkan segalanya Lalu setelah Bipin meyakini bahwa orang di depannya adalah manju Si Dart mengatakan bahwa Isika saat ini akan pergi ke Hidarabad Dan dia memintamu untuk pulang duluan Ungkap si Dart yang sedang berpura-pura menjadi manju Singkat cerita Si Dart pun telah kembali ke rumah pamannya Dimana disana Pamannya langsung memberitahukan tentang sesuatu hal kepada si Dart Dimana manajer mereka bilang Bahwa uang sebanyak 5 juta rupiah Telah distorkan ke rekening si Dart Namun Amar tidak mengetahui seperti apa jelasnya Dia hanya menemukan sobekan-sobekan kertas di kamar si Dart Dan setelah sobekan-sobekan kertas itu disusun Ternyata itu adalah sebuah visa Sehingga dengan itu Si Dart mengetahui Bahwa sebenarnya Bipin tidak berniat untuk hidup dengan menggunakan identitas si Dart Tapi dia berniat pergi ke Amerika Serikat Dengan menggunakan identitas si Dart Sementara itu di rumah orang tua si Dart Mohan yang sedang makan bersama dengan Bipin Menemukan sebuah kejanggalan Dimana Bipin memakan pare belut dengan lahap tanpa terjadi sesuatu Padahal sudah sangat diketahui oleh semua keluarganya Bahwa si Dart sangat alergi terhadap pare belut Sehingga oleh karena itu Di malam harinya Mohan tidak bisa tidur karena mencurigai bahwa orang yang berada di rumahnya Bukanlah anaknya Terlebih dia mengingat kejadian dimana Amar memarahi Bindu Karena Bindu mengatakan bahwa kakaknya telah berubah Sehingga di keesokan harinya Mohan mendatangi rumah Amar Yang membuat dia mengetahui bahwa sebenarnya orang yang ada di rumahnya Adalah Bipin Karena si Dart anaknya yang asli Selama ini tinggal di rumah Amar Dan karena semuanya sudah terlanjur ketahuan Si Dart pun akhirnya menceritakan semua kenyataannya kepada ayahnya Sehingga oleh karena itu Kini akhirnya Mohan mengetahui semua ceritanya Dan memahami situasinya Meski begitu Si Dart mengatakan kepada ayahnya Untuk tidak memberitahu anggota keluarganya yang lain untuk saat ini Karena jika itu terjadi Maka keluarganya akan berada di dalam bahaya Singkat cerita Mohan pun telah kembali ke rumahnya Namun karena kini Mohan mengetahui bahwa orang yang ada di rumahnya adalah sosok penjahat kejam Dia pun merasa takut bertemu dengan orang yang mirip dengan anaknya itu Sehingga karena hal itu Membuat Naluri Bipin sebagai seorang penjahat menyadari Bahwa ada sesuatu yang tidak beres Kemudian setelah itu Kang Asep sang pengkhianat NIA menelpon Bipin Dan mengatakan kalau si Dart akan dipindahkan ke Delhi esok hari Mendengar itu Bipin pun menanyakan Tentang apakah orang yang saat ini berada di rumah sakit memiliki enam jari di tangan kanannya Dan Kang Asep pun mengiakan pertanyaan dari Bipin tersebut Sehingga oleh karena itu Bipin mengatakan bahwa Orang yang saat ini berada bersama NIA bukanlah si Dart Melainkan Manju Dan mengetahui itu Bipin yakin bahwa saat ini Si Dart sedang merencanakan sesuatu untuknya Lalu setelah selesai teleponan dengan Kang Asep Bipin pun ditelepon oleh James Douglas Karena sampai saat ini Bipin belum menyerahkan senjata yang James pesan Padahal James sudah mentransfer uangnya ke rekening Bipin Lalu Bipin pun mengatakan kepada James Untuk tidak usah khawatir Karena dia akan segera menyerahkan senjatanya Di tempat lain Mohan disuruh oleh si Dart untuk membawa Bipin ke sebuah mall esok hari Di waktu yang sudah ditentukan Dan dia berencana untuk menjebak Bipin di sana Lalu menukarkan Bipin dengan Manju yang esok akan dibawa ke Delhi Sehingga di keesokan harinya Mohan pun membawa Bipin, Isika dan seluruh keluarganya Untuk pergi ke mall dengan alasan untuk membeli keperluan pernikahan Namun tanpa Mohan sadari Bahwa Bipin sudah mengetahui rencana Mohan Karena Bipin melihat sebuah suntikan yang ada di saku Mohan Dan di waktu bersamaan Manju sudah siap dibawa oleh para NIA Dan si Dart yang sedang bersiap untuk menjalankan rencananya Kembali kepada keluarga si Dart Dimana di sana Bipin yang sudah mengetahui rencana Mohan Membawa Mohan dan semuanya ke suatu tempat Dimana di sana Tanpa basa-basi Dia mengakui kepada keluarga Mohan Bahwa dia adalah Bipin Dan Bipin tahu Kalau Mohan akan menyuntik Bipin dengan sebuah suntikan bius Sehingga dengan itu Si Dart bisa menyelamatkan Manju Dan menyerahkan Bipin ke NIA Mendengar itu Mohan pun kaget Karena rencananya telah diketahui Lalu di saat itu Si Dart menelpon Mohan Namun Bipin yang mengangkatnya Dan mengatakan Bahwa dia sudah tahu apa yang telah direncanakan oleh si Dart Dan kini Bipin sudah menahan semua anggota keluarga si Dart Dan jika si Dart ingin anggota keluarganya selamat Maka Bipin menyuruh si Dart untuk menggantikan Manju yang akan dibawa oleh NIA Sehingga dengan sangat terpaksa Si Dart pun mengiakan perkataan Bipin Dan menyusun rencana Untuk bisa menggantikan Manju Sementara Bipin menghubungi Kang Asep Untuk memastikan bahwa si Dart benar-benar akan menggantikan Manju ke Delhi Sehingga ketika para anggota NIA itu akan membawa Manju Tiba-tiba Tiba-tiba Amar mematikan listrik di sana Lalu si Dart memenuhi tempat itu dengan asap Dan kemudian membawa Manju yang sedang ditahan Lalu menyerahkannya kepada Amar Sementara si Dart membawa jaket yang dipakai oleh Manju Lalu kabur menggunakan sebuah motor Sehingga para NIA itu menyangka Bahwa si Dart adalah Bipin Roy yang sedang melarikan diri Dan oleh karena itu Kejar-kejaran pun terjadi Dan dalam tragedi kejar-mengejar ini Kang Asep sang pengkhianat pun Harus tewas Namun meski begitu Kejar-kejaran pun masih terus berlanjut Dan dalam kejar-kejaran tersebut Akhirnya si Dart yang tidak fokus Dan malah melihat ke belakang pun Menabrak sebuah mobil dan terjatuh Namun terjatuhnya si Dart Membuat HP-nya juga terjatuh Dimana di HP-nya Menunjukkan bahwa si Dart sedang membuka Google Map Dimana ternyata Google Map tersebut menuju ke lokasi Dimana Bipin sedang menyekap keluarganya Sehingga oleh karena itu Kita bisa mengetahui Bahwa sebenarnya Si Dart melakukan semua itu Bukan untuk menggantikan Manju Melainkan adalah untuk menggiring para polisi Menuju tempat dimana Bipin berada Dan si Dart yang terjatuh pun Buru-buru mengambil HP-nya Dan melanjutkan perjalanannya Menuju tempat Bipin Dengan berjalan kaki Sehingga ketika Bipin sedang berusaha Menelpon Kang Asep Untuk menanyakan kabar terbaru tentang si Dart Tiba-tiba Tiba-tiba si Dart datang ke sana Dan menyerang Bipin Sehingga pergedebukan pun Terjadi Namun ternyata Pergedebukan di antara mereka Hanya terjadi beberapa detik saja Karena rencana sebenarnya dari si Dart adalah Menyuntikan obat bius kepada Bipin Dan karena si Dart berhasil Menyuntikan obat bius tersebut Membuat Bipin perlahan kehilangan kesadarannya Dan sosoloyongan Lalu di saat itu Datanglah para NIA ke sana Dan menangkap Bipin Sementara si Dart dan keluarganya Telah bersembunyi Sebelum para NIA itu datang Namun ternyata Menangkap Bipin Tidaklah semudah itu Karena ketika para agent NIA itu Sedang dalam perjalanan Untuk membawa Bipin ke Delhi Tiba-tiba Tiba-tiba Bipin Meludahi salah satu petugas NIA Dan membuatnya marah Lalu Lalu Bipin menendang petugas tersebut Yang membuatnya terpental Lalu secara tidak sengaja Membuat pistol di tangannya terlempar Ke arah Bipin Dan Bipin berhasil menangkap pistol tersebut Dan setelah itu Kita pun diperlihatkan dengan Betapa mengerikannya sosok Dari orang yang bernama Bipin Roy ini Dimana dia mampu memporak-porandakan Seluruh anggota NIA Yang mengepungnya Lalu Setelah membantai semua anggota NIA Yang ada di mobilnya Bipin pun menyerang supir Yang mengendarai mobilnya Sehingga membuat mobil yang ditumpanginya Terjungkal Dan oleh karena itu Semua tim yang mengawalnya pun berhenti Untuk melihat apa yang terjadi Dan ketika para anggota NIA ini Mendekati mobil Bipin Tiba-tiba Tiba-tiba Bipin keluar Setelah melempar satu anggota NIA Lalu setelah itu Bipin pun mendororod semua pasukan NIA disana Dan mengalahkan semuanya Dan tanpa perlawanan yang berarti Bipin pun berhasil membantai seluruh pasukan NIA tersebut Sehingga dengan mudah Bipin pun mampu meratakan mereka semua Di malam harinya Saat Manju sedang bersiap untuk pulang Sambil menunggu si Dart menjemputnya Amar mendengar anjingnya di luar Menggonggong terus-terusan Sehingga dia pun berniat mengeceknya keluar Namun ketika Amar akan mengecek Apa yang terjadi di luar Tiba-tiba Lalu alangkah kagetnya Manju Ketika dia sedang mencari Amar Setelah selesai membereskan semua barangnya Ternyata Ternyata Amar sudah terluka Dan ditawan oleh Bipin Dan ketika Amar menyuruh Manju untuk lari Tiba-tiba Tiba-tiba Amar ditusuk oleh Bipin Yang membuat Manju ketakutan lalu kabur Dan sambil kabur Manju berusaha menelpon si Dart Namun sayangnya Si Dart yang sedang membeli bensin Tidak menyadari kalau Manju berusaha menelponnya Sehingga Manju pun bersembunyi di sebuah kamar Di kolong Rizbank Sementara Manju yang sedang bersembunyi Bipin mengejarnya dengan santai Bak seorang psikopat Kembali kepada si Dart Yang sudah kembali ke mobilnya Dimana dia yang mengecek HPnya Akhirnya menyadari Bahwa Manju berusaha menghubunginya Dan dengan Watadosnya Si Dart yang tidak mengetahui situasi pun Menelpon balik Manju Yang menyebabkan HPnya berbunyi Dan ketahuan oleh Bipin Lalu Bipin mengangkat panggilan dari si Dart Yang membuat si Dart mengetahui Bahwa Manju sedang berada dalam bahaya Sehingga si Dart pun bergegas Untuk kembali ke rumah pamannya Sementara si Dart sedang dalam perjalanan Bipin terlebih dahulu Mempermainkan dan menyiksa Manju Setibanya di rumah Si Dart sangat bersedih Karena melihat pamannya sudah terbujur kaku tak bernyawa Namun bagaimanapun sedihnya si Dart Dia tahu kalau itu bukanlah saatnya dia untuk berkabung Karena dia terlebih dahulu Harus berusaha mencari dan menyelamatkan Manju Sementara itu Manju sudah sangat revuh Karena sudah disiksa habis-habisan oleh Bipin Dan si Dart yang baru sampai Malah colohok melihat Manju Sehingga dia pun harus tertembak Sungguh sangat gebloh sekali Jauh-jauh datang bukannya fokus Malah colohok Sehingga si Dart pun harus tertembak Dan terluka Lalu Bipin yang sombong pun Berniat memprovokasi si Dart Dengan memotong jari keenam Di tangan kanan Manju Dimana hal itu Membuat si Dart marah Sehingga pergedebukan pun Terjadi Namun semarah marahnya si Dart Bipin tetap berada di level yang berbeda Sehingga tak butuh waktu lama Si Dart pun dapat dijatuhkan Namun Manju yang tidak mau hanya menjadi beban Berusaha menolong si Dart Dengan memegangi Bipin Dan mengganggu konsentrasi Bipin Sehingga dengan itu Si Dart mempunyai kesempatan Untuk menyerang Bipin Dan meski sudah dikeroyok Tapi Bipin bisa mengembalikan keadaan Dengan cepat Dan melempar si Dart Namun di saat Bipin disibukan dengan si Dart Manju berhasil mengambil pistol Bipin yang terlempar Lalu menembak Bipin Namun meski begitu Bipin yang kuat Bisa dengan cepat langsung menghampiri Manju Dan memegangi tangannya Lalu berniat menembak Manju Dengan pistol yang dipegang Manju Namun untunglah si Dart keburu bangkit Dan memegangi tangan Bipin Sehingga terjadi dorong-dorongan Yang membuat mereka bertiga jatuh ke bawah Namun untunglah Saat dibawa si Dart berhasil merebut pistol yang terjatuh Sehingga dia bisa mengirim Bipin ke alam bakah Untuk selama-lamanya Sehingga dengan itu Bipin Roy sang penjahat yang berbahaya pun Sudah resmi menjadi seorang almarhum Singkat cerita Di keesokan harinya Para petugas berdatangan Untuk mengevakuasi rumah amar Yang menjadi tempat pertarungan Bipin semalam Dan tidak hanya para petugas Para media pun berdatangan Untuk memberitakan semua yang terjadi Lalu Entah berapa hari setelah kejadian tersebut Diceritakan si Dart yang sudah menikah dengan Isika Dan Manju yang mengirimkan sebuah pesan ucapan selamat Terhadap pernikahan si Dart Lalu si Dart pun menghampiri Isika Yang sedang melihat aplikasi doppelganger si Dart di laptopnya Dan setelah itu Si Dart dan Isika pun Berniat untuk melakukan ritual malam pertama Namun ketika si Dart dan Isika Akan memulai ritual malam pertama pengantin Tiba-tiba Tiba-tiba terkonfirmasi Bahwa ada seorang doppelganger si Dart yang baru Siapakah orang itu? Ah sabodoteing Karena film pun sudah berakhir Doffelganger adalah sebuah aplikasi untuk menemukan seseorang yang mirip dengan kita Dan di suatu kesempatan Si Dart yang merupakan lalakon utama di film ini Penasaran untuk mencoba aplikasi tersebut Sehingga dia mencobanya Dan menemukan dua orang yang mirip dengannya Dan seiring dengan waktu Keakraban di antara mereka Semakin terbentuk dan saling menyayangi Namun ternyata di antara doppelgangernya Adalah seorang penjahat bernama Bivin Roy Yang berniat mengorbankan si Dart Agar dia bisa selamat dari kejaran NIA Meskipun pada akhirnya Usaha dari Bivin tersebut harus gagal Oke Sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ya lhur Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye